Intro Oke, teman-teman saya bersedia melakukan pertemuan dengan atau menerima kunjungan dari CEO Ethiopian Airlines dan tadi saya juga didampingi oleh teman-teman dari Garuda Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud dan total diplomasi ekonomi Indonesia sehingga pada saat kita bicara kita sudah didampingi oleh private sectors atau BUMN kita. Nah, isu pokok yang dibahas adalah tentunya pada saat kita ingin meningkatkan hubungan dengan Afrika maka isu connectivity matters. Isu connectivity menjadi sangat penting artinya sebagai penumpang upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi utamanya adalah di bidang perdagangan dan juga selain itu tentunya people to people content. Nah, memang masih sangat dirasakan ada kekurangan connectivity antara Indonesia dengan Afrika termasuk untuk air connectivity. Oleh karena itu, kesepakatan untuk melakukan direct flight dari Jakarta ke Addis Ababa merupakan satu terobosan baru untuk mendukung kegiatan ekonomi Indonesia di Afrika. Jadi, sekali lagi ini merupakan satu breakthrough tapi merupakan satu awal juga. Jadi, breakthrough tetapi bukan merupakan semuanya karena kita ingin juga jadikan Addis Ababa sebagai hub bagi langkah kita memperkuat connectivity di wilayah Afrika lainnya, terutama di wilayah-wilayah sub-Sahara. Kita juga bicara sedikit menyinggung mengenai kebijakan yang sedang dibahas. Tentunya ini adalah domainnya dari pemerintah-pemerintah negara di Afrika. Mereka hanya share informasi mengenai kemungkinan Addis Ababa digunakan sebagai hak untuk pelayanan visa untuk negara Afrika. Sehingga pada saat ada penerbangan dari Jakarta ke Addis Ababa, maka visa yang lainnya kalau negaranya tidak memiliki perwakilan di Indonesia, maka dapat juga dibantu dilayani dari Addis Ababa. Tapi, sekali lagi ini adalah domain pemerintah negara-negara Afrika. Mereka tadi hanya menyampaikan kepada kita salah satu upaya untuk menjadikan Addis Ababa sebagai pusat pelayanan visa untuk negara-negara Afrika. Jadi, saya tidak memberikan komentar apapun, tetapi kalau itu dapat dilakukan, maka akan sangat baik sekali dan akan sangat membantu perjalanan-perjalanan kita. Nah, kenapa saya libatkan Garuda? Selain masalah bahwa sudah akan ada atau sudah ada kesepakatan mengenai direktrat antara Jakarta dan Addis, saya juga mendorong kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Ethiopian Airlines. Saya sudah bicara dengan Garuda, utamanya adalah dengan Garuda Maintenance Facility, GMF. Dan memang mereka sedang membahas kerjasama di bidang technical handling untuk penerbangan Ethiopian Airlines ke Jakarta. Tetapi, selain itu, tadi juga dibahas kemungkinan-kemungkinan kerjasama lainnya yang dapat ditawarkan oleh GMF. Misalnya, untuk masalah training center, GMF sudah memiliki approved training center, training center yang sudah di-approve oleh Airbus dan juga mengenai kerjasama di bidang maintenance lainnya. GMF termasuk perusahaan atau Garuda termasuk BUMN yang sudah cukup aktif mengembangkan kerjasama, terutama di bidang maintenance, paling tidak yang saya catat di sini. Dan saya terakhir pada saat bertunjung ke Nigeria juga menyaksikan adanya kerjasama ini, adalah untuk maintenance dengan beberapa airlines di Nigeria. Ada dua, yaitu Max dan Huck Airlines, kemudian dengan Air Libya, dan juga dengan perusahaan penerbangan di Djibouti dan beberapa negara lainnya. Jadi, intinya adalah GMF sudah berada di Afrika, kita ingin kembangkan pemerintah men-support semua kerjasama yang ingin dilakukan oleh GMF dan this time adalah kerjasama dengan Ethiopia.